Dua ibu rumah tangga berinisial W23 tahun dan N33 tahun jadi pengedar ekstasi dan sabu di tempat dugem di kota Bandung. Kapol Restabes Bandung, Kombespol Budi Sartono mengatakan, dari kedua pelaku, polisi turut mengamankan 46 butir pil ekstasi dan sabu-sabu 0,30 gram. Para pelaku ini mengedarkan ekstasi secara acak di sejumlah tempat dugem di kota Bandung. Modusnya, kepada para pengguna narkotika di tempat hiburan malam, mereka ini sudah bekerja 6 kali dan perbutirnya ini mendapat. Keuntungan 100 ribu rupiah, ujar Budi di Mapol Restabes Bandung, Selasa, 29 Agustus 2023, kepada polisi, keduanya mengaku membeli barang haram tersebut secara online dari orang tak dikenal, kedua pelaku ini ngakunya baru sebulan bekerja dan pengakuannya ini ambil dari online. Kita akan dalami jika ada tersangka lain, katanya, akibat perbuatannya, kedua ibu rumah tangga ini disangkakan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, pasal 132 ayat 1, pasal 111 ayat 1 dan ayat 2, pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Narkotika. Ancaman pidana penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun, ucapnya. Ini kasus lagi, yaitu pengobatan kasus ekstasi sebanyak 46 dir dan sabu-sabu sebanyak 0,30 gram. Ini kita tangkap setelah kita launching kampung hati narkoba di Andir, yaitu kita butuh ceput cekot lembur juara, yaitu kampung bebas narkoba di Dewi Andir. Dari kampung tersebut kita lakukan, sebelum kita melakukan pemindahan, kita lakukan penindakan. Di penindakan tersebut kita bisa mengungkap kasus ekstasi dengan tersangka perempuan di belakang saya ini, yaitu WA 23 tahun, EN 33 tahun. Dengan barang bukti, plastik bening berisikan 10 butir pil ekstasi, 1 plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, handphone, dan 10 butir pil ekstasi logo Escape Matrix, 10 butir pil ekstasi warna merah logo Escape Matrix juga, dan 10 bukti ekstasi logo Mitsubishi, dan 5 butir logo Batman dan handphone. Jadi total barang bukti disita kurang lebih 45 butir, ditangkap hari Kamis tanggal 24 Agustus sekitar sekitar pukul 16. Jadi yang persangkutan adalah mengedarkan dan menjual langsung di tempat hiburan malam. Jadi ini modusnya adalah mereka menjual di tempat hiburan malam, kepada para pengguna narkotika yang akan digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Sudah menjual pista ekstasi kurang lebih sebanyak 6 kali, dan mendapat keuntungan perbuntirnya 100 ribu rupiah. Dengan pasal yang dilanggar, pasal 112, ayat 2, pasal 132, ayat 1, Undang-Undang RI, nomor 35 tahun 2019, 603. Sudah berapa lama? Bukan, jadi yang persangkutan bukan karyawan hiburan malam, tetapi berkura-kura sebagai pengunjung dan menjual kepada para pengunjung. Sudah berapa lama? Di sini dia pengakuannya sudah lebih kurang lebih 6 kali menjual. Apakah berarti 6 kali? Bukan berarti 6 kali itu berapa yang sudah 6 kali menjual, berhasil menjual. Nah itu berapa lamanya? Baru sebulan. Dapat dari mana merekanya? Dari versi pengakuannya adalah melalui dari online, tapi tetap masih kita dalami, kalau memang nanti ada tersangka lain kita akan akan. Ada pelanggan spesifik dan misalkan dari mereka? Kalau saya pelanggan random aja, jadi mereka menawarkan makanya perempuan ini agak bisa ada barang, jadi mereka seperti itu. Nah nanti becakan yang ada setuju, baru langsung transaksi. Ibu rumah tangga ini? Ibu rumah tangga kah? Dua-duanya berputar? Dua-duanya berputar? Barang putihnya mana? Ada yang tidak terlalu hati? Tinggal, jangan maaf. Tengah dah. Kiri. Kiri orang lain. ini temen atau enggak temen jadi jualnya bareng-bareng berarti berarti ada yang misif? yang misif siapa? ini? oh yang ini? kamu ambil dari mana? ada pelanggan tetap? jadi muter-muter tetap hiburan Bandung aja Batman Batman, Batman langsung Beb, Beb Poto, poto Tahan, 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 yuk, jalan. Tahan, 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 yuk, jalan. Tahan, 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 yuk, jalan.